Inilah surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 4 Hidup yang sudah berubah Kristus telah menderita sewaktu ia masih dalam tubuhnya. Kamu harus menguatkan dirimu dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Orang yang telah mengalami penderitaan dalam tubuhnya tidak lagi berbuat dosa. Kuatkanlah dirimu sehingga kamu dapat memakai seluruh hidupmu untuk melakukan kehendak Allah, bukan mengikuti hal-hal jahat yang diingini manusia. Dahulu kamu banyak memakai waktumu melakukan yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Kamu melakukan percabulan, melakukan yang jahat yang kamu inginkan. Bermabuk-mabuk, berpesta pora, mengadakan pesta mabuk-mabukan, dan melakukan yang salah dengan menyembah berhala-berhala. Mereka heran kalau kamu tidak ikut dalam yang liar dan tidak berguna yang dilakukannya. Oleh sebab itu, mereka memfitnah kamu. Mereka harus mempertanggungjawabkan cara hidupnya kepada Kristus. Kristus sudah siap menghakimi orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kabar baik telah diberitakan kepada orang yang sudah mati, sebab mereka akan dihakimi, sama seperti semua orang. Mereka akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya selama mereka hidup. Kabar baik telah diberitakan kepada mereka, supaya mereka dapat hidup dalam roh, sama seperti Allah hidup. Pakailah pemberian Allah dengan bijaksana. Kesudahan dari segala galanya sudah dekat. Jadi pikiranmu haruslah terang dan kendalikan dirimu. Itu akan menolong kamu dalam doamu. Yang terpenting dari semuanya, kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Karena kasih membuat kamu bersedia mengampuni banyak dosa. Terimalah orang lain dengan tangan terbuka di rumahmu tanpa mengeluh. Kamu masing-masing telah menerima karunia rohani dari Allah. Allah telah menyatakan anugerahnya dengan berbagai cara. Dan kamu adalah sebagai hamba yang bertanggung jawab untuk mempergunakan pemberian Allah. Jadilah hamba yang baik dan pergunakanlah pemberian yang ada padamu untuk saling melayani. Biarlah orang yang berbicara mengucapkan perkataan dari Allah. Orang yang melayani, hendaklah melayani dengan kekuatan yang diberikan Allah. Hendaklah kamu melakukannya sehingga dalam segala hal Allah dipuji melalui Yesus Kristus. Kemuliaan dan kuasa adalah miliknya sampai selama-lamanya. Amin Teman-teman terkasih, janganlah heran atas yang menyakitkan yang kamu alami sekarang. Hal itu terjadi untuk menguji imanmu. Janganlah anggap bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi padamu. Seharusnya kamu bersuka cita karena kamu turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kamu akan bergembira dan bersuka cita penuh apabila Kristus menyatakan kemuliaannya. Bila kamu dihina karena kamu pengikut Kristus, betapa bahagianya kamu. Sebab roh kemuliaan bersamamu, yaitu roh Allah. Janganlah seperti pembunuh, pencuri, atau pengacau terhadap orang lain. Orang akan menderita karena melakukannya. Janganlah ada di antara kamu yang menderita seperti itu. Jika kamu menderita karena kamu Kristen, janganlah merasa malu. Kamu harus memuji Allah demi nama itu. Sudah tiba waktunya untuk memulai penghakiman. Dimulai dengan keluarga Allah. Jika itu dimulai dengan kita, apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak menerima kabar baik dari Allah? Bahkan sulit bagi orang baik untuk selamat. Apa yang akan terjadi terhadap orang yang melawan Allah dan yang penuh dosa? Jadi, jika Allah ingin kamu menderita, biarlah kamu mempercayakan hidupmu kepadanya. Dialah satu-satunya yang menciptakan kamu. Jadi teruslah kamu melakukan yang baik. Terima kasih telah menonton!